Hii They are a kidney miracle Kabarin dulu ah Hehehe lupa tapi udah mulai Live nya Eh udah ada yang Ngabarin duluan JKTX showroom Yuk showroom Yuk Yuk Hehehe Halo Hii Hi guys Ih ini foto dari mana Aus ya Halo Konnichiwa Kombangwa Halo Halo Kak Icha Halo Kak Eh Eh Nggak Nggak kebaca nih komennya nih Cal malem banget Masih jam segini kok Masih jam 9 Mending malem atau Jam kerja Jam Sembilan Ya kali ya Ya kali ya Wah kau baru langganin PM aku Wah Tunggu ya kabar-kabar aku setiap hari di PM How was your day How was your day Jadi Kalian abis apa aja hari ini Aku hari ini Oh kan kegiatannya tadi pagi ya Kalian lihat tuh di Story Instagram aku Aku Sarapan Sebanyaknya kayak Mana ada sarapan jam segini Ini mah makan siang Karena aku bilangnya breakfast guys Bukan sarapan Apa itu definisi dari breakfast Ada yang tahu enggak Definisi breakfast itu apa Coba aku tunggu jawaban kalian Menurut kalian Breakfast itu apa Ya kan Breakfast itu kalo bahasa Indonesianya kan Buka puasa ya Break Break itu sebenernya patah sih Bisa patah juga Fast Fast Breakfast Fast Fastnya itu dari fasting Jadi puasa Jadi puasa itu kan bahasa Inggrisnya Fasting Jadi breakfast itu adalah Buka puasa Jadi Sebenernya kalo kalian lihat itu ya Ini pembelaan banget Kayak gak penting sih Tapi yaudah aku Kayak Soalnya banyak banget ya Kayak Mana ada sarapan jam segini Mana ada breakfast jam segini Kayak Itu namanya bukan breakfast kocak The definition of breakfast itu Kalo di bahasa Inggris itu Adalah Makanan pertama yang kita makan dari Kita baru bangun tidur Jadi kita tuh Kalo misalnya definisinya gitu ya Disana itu Fastingnya itu Kita waktu Waktu tidur Jadi waktu tidur itu kayak Mereka tuh ngitungnya Kita tuh lagi fasting Karena kita Biasanya kan manusia tuh Idealnya tuh tidur 7 jam ya Jadi gitu Jadi kayak Kita mau selama 7 jam Mungkin ada juga yang tidur sampai 10 jam Ada juga yang tidur cuma 3 jam Tapi kalian makan Nah itu namanya breakfast Nah itu sih katanya Kalo kalian googling Breakfast itu tuh artinya itu Jadi aku bilangnya sarapan Kalo sarapan ya pagi-pagi Tapi juga ada juga yang bilang kayak Breakfast The definition of breakfast On In the morning Tiplik Tipliki Typically in the morning Or the first meal that you eat On that day Jadi itu namanya breakfast So guys Gak usah Ini ya Gak usah Gak usah Kayak Oh iya Kalian mau liat gak Aku hari ini pake baju Eh outfit aku hari ini Jadi aku pake Kalung Aku pake gelang nih guys Aku beli gelang nih guys Kemarin aku kan bilang Aku pengen beli gelang Aku baru beli gelang Terus Ini sih Ini sih yang well banget Ini mah kayak Ini dia guys Ini dia gongnya guys Buat Yang Yang Gravy Yang Yang Gryssel Gaby Ini merah Gravy oke? kamu tahu? little gravy little gravy grizzel gummy kamu tahu itu? yaaah cidy keren michelle terima kasih ya Makasih ya Eh, diem deh Kemarin Madrid juga kalah sama Barca Eh Apa? Mbak Pe kalah nih Kemarin Sama Bocil Yamal Gapapa guys, menang kalah Gak usah terlalu dipikirin lah That's so kill lah Sudahlah Kita Be who you are Kalau kamu suka A Yaudah, dukung A Kalau kamu suka B, yaudah dukung B Kalau aku suka A, kamu suka B Yaudah, dukung aja yang Kalian dukung Hey, itu tahun berapa? Hey, kita liat sekarang aja Yang di depan mata aja Nanti dipotong Terus nanti kalau misalnya lagi jelek Ini mainnya Udah di backfire nih Nanti ke aku nih Bucin deh ya Tapi aku mau sekali lagi deh Kasih liat kalian Karena kaliannya Kalian merasa Ini guys, sebenernya ini tuh fotonya diambil dari G-O-T G-O-A-T Goat Ini babang Babang yang sebenernya nih Kalau muka aku di-erase Ini tuh babang Enggak Bukan babang berarti Bapak Berarti ini tuh Bapak Messi Dan ini adik Yamal Nah, mungkin akan menjadi Goat selanjutnya Amin Iya, tunggu ya Nanti aku sama Erygo juga Nanti Nomor punggungnya sama Sama Bang Lionel Ini Pak D Pak D Bukan G-O-T Eh, kalau G-O-T mah beda lagi Pokoknya Involink Nanti juga banyak Yang kasih Tantengin aja timeline-nya Ya Ya, Pak Support Pak D Iya dong 7 Walaupun dia sudah tidak di klub yang sama lagi Tapi sekarang 7-0 Youngs Love Grisel Love you too Timeline lagi pada Oh Kamu timeline-nya bagaimana memang, Pak? Timeline aku sih Peaceful Isinya Isinya Iyi Isinya Sama Barsa 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 Gabi 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 Eh, tapi ya guys Gimana nih? Hector Ford juga Ganteng banget nih Aku sudah Aku Aku sudah mengenalkan Adek Hector Ford Ke Katin Kamaca juga Katanya ganteng Iya, emang ganteng Itu pemain Barcelona Emang ganteng-ganteng semua Gimana dong? Eh, jatuh dia Gemoy Kapan balik lagi? Gak tau Kita doakan aja Kita doakan aja secepatnya Hey Itu apa itu? Sudah lama itu Kamu Ini ya Pasti Kalau kamu tuh Pelajaran kesukaannya Sejarah ya Soalnya suka Mengungkit-ngukit Masa lalu Spi Laberber Ada aku Laberbernya Apanya Laberber aku Ini yang lagi Ini gemoy Aku taruh di tas Laberber Warna pink Sebenernya Aku Aku gak peduli sih Aku dapet warna apa Aku warna apa aja Aku terima Lucu Makasih Makasih Pakai jersey banget Kayaknya Pakai ini 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 aja Ini Lebih keren Lebih lengkap Pokoknya Tungguin ya Jersi Eh Manggilnya jersey apa Bukan ya Pokoknya Tungguin ya Nanti Hasil kolaborasi Pertama aku Dengan Erigo Bagus kok guys Bagus Disker Thank you Oh iya Apa Oh iya Lanjut Today Tadi aku sampai Mana sih Tadi aku Ceritanya sampai Mana sih Ya Ceritanya kan Tadi aku Kita masalahin Breakfast ya Tadi ya So abis kegiatan Itu Abis aku Kegiatan Tadi Pagi Aku pagi Sampai Oh iya Tadi sampai July of the day Ya Guys Pokoknya aku Seneng banget Aku ketemu gelang ini Jadi sebenarnya Gelang ini tuh Kembaran sama Gendis Jadi ceritanya tuh Awalnya tuh aku Nemu gelang ini tuh Di Bali Waktu Off air di Bali Kita tuh sempet Jalan-jalan Di Beachwalk Terus Si Girmis tuh Beli gelang Cuma Aku juga Awalnya Kepengen Beli gelang Jadi dia tuh Kalo gak salah Dia tuh warna Ijo Dewi Ijo Atau gak Biru Terus ada juga Warna pinknya Awalnya Aku pengen langsung Kapelan Sama dia Apa Aku Beli juga Kali ya Biar Kembaran Sama Ini Sama Gendis Sekarang lucu Kan Tapi aku Mikir-mikir Agak Pricey Harganya Terus Aku Gak bareng Mama aku Ini Takutnya Masalahnya Nanti Pulang-pulang Bawa aksesoris Tanya-tanya Aku males Kalo ditanya-tanya Gitu Kayak Ih Non ini Kamu Dikasih Aku biasanya Gak sih Ini kamu Dikasih Kamu beli Ini dari beli Dimana Beli Oh Kamu beli Dimana Ini Harganya Berapa Terus Kalo misalnya Aku bilang Harganya Ini mahal Kamu kenapa Gak beli Mas Harganya Harganya Beda ya Gak 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 Boong Ini Belinya Akhirnya Bareng Mama Karena Karena Ini Karena Aku Mikirnya Kayak Yaudah Males Nanti Kapan-kapan Beli Ada Karena Pokoknya Gak Tau Lah Aku Kalo Misalnya Mau Belanja Apa Apa Tuh Kadang Kalo Misalnya Gak Penting Amat Kecuali Kayak Baju Kayak Baju Aku tuh Biasanya Kalo Beli Baju Aku tuh Ya Kalo Udah Suka Model Baju Misalnya Gak Suka Satu Kaos Misalnya Kaos Warno Hitam Nih So Kayak Bagus Ya Di Badan Aku Kaos nya Besoknya Aku Beli Baru Aku Bisa Beli Warna Yang Lain Yang Penting Mama Aku Udah Lihat Kaosnya Kayak Gimana Baru Kalo Aku Lagi Jalan Sama Temen Misalnya Kalo Aku Udah Tau Bentukannya Gimana Jadi Aku Berani Beli Lagi Karena Sebenernya Modelnya Sama Beda Warna Aja Gitu Guys Aku tuh Kalo Misalnya Suka Sama Kaos Ketingan Kaos Udah Aku Bakal Beli Semua Warna Gak Semua Warna Sih Warna Aku Suka Aja Jadi Gitu Kadang Bajunya Gak Ganti Gitu Ganti Ganti Percayalah Tapi Emang Warnanya Hitem Kalo Nggak Bentukannya Sama Kaos Kaos Lagi Tapi Warnanya Beda Beda Kalo Nggak Warnanya Beda Tapi Bentukannya Beda Eh Warnanya Sama Tapi Bentukannya Beda Gitu Ya Tapi Akhirnya Waktu Itu Aku Lagi Jalan Sama Ecak Jalan Jalan Terus Aku Menemukan Gelang Ini Toko Gelang Ini Sumpah Aku Nyesel Karena Nggak Beli Waktu Gendis Beli Aku Nyesel Banget Kenapa Aku Nggak Beli Gitu Kan Karena Aku Nggak Mau Beli Gitu Kan Karena Apa Aku Aku Awalnya Nggak Mau Beli Karena Menurut Aku Nggak Worth It Terus Nggak Ada Mama Aku Juga Nah Jadi Aku Nggak Jadi Beli Tapi Pas Udah Udah Lama Nih Terus Kan Sempet Kebali Lagi Kan Setelah Itu Kan Tapi Waktu Kebali Lagi Itu Ini Nggak Nggak Sempet Kebicuok Karena Jauh Yang Atas Terus Terus Flight Nya Juga Mepet Mepet Oh Si Genis Lagi SR Nah Pokoknya Gitu Mepet Jadi Nggak Sempet Lagi Ke Beach Walk Aku Sedih Aku Sudah Mikir Gini Ya Sudahlah Aku Kayanya Memang Tidak Boleh Untuk Membeli Gelang Ini Gitu Kan Agak Sedih Nah Di Mall Jakarta Ada Dia Jualan Dia Jualan So Oh Gracie Yang lagi SR Oke Makasih Ya Thanks Info Kenapa Kemarin Nggak WG CG Kak Soalnya Soalnya Aku Show Nggak Sih Eh Nggak Ya Nggak Tau Nggak Tau Kenapa Aku Kalo Misalnya Ditanya Mau Ikut Cuma Mau Mau Aja Tapi Berarti Ya Mungkin Sudah Dibikin Jadwal Nya Dengan Dari Kakak Manager Terima Jadi Terima Apa Adanya Nah Yaudah Lanjut Aku Sudah Sedih Nggak Bakal Dapat Terus Akhirnya Ketemulah Ini Dia Jual Lali Jakarta Akhirnya Kemarin Aku Ajakin Mama Aku Mah Kemarin Nggak Ya Iya Kemarin Hari Minggu Kemarin Kan Shownya Mulanya Apa Selesainya Sore Mah Kita Kesini Yuk Aku Mau Lihat Lihat Gelang Belaknya Lihat Lihat Akhirnya Beli Awalnya Nggak Boleh Juga Sama Aku Nah Kenapa Aku Nggak Jadi Beli Di Bali Itu Karena Aku Tahu Mama Aku Pasti Nggak Ngebolehin Aku Beli Itu Kan Jadinya Aku Nggak Beli Jadi Aku Nggak Beli Karena Aku Tahu Pasti Nggak Dibolehin Akhirnya Yaudah Aku Dateng Sama Mama Awalnya Juga Nggak Dibolehin Guys Katanya Kayak Nggak Worth it Non Nggak Jangan Boros Kata Soalnya Aku udah Bilang Ke Mama Aku Pokoknya Ini Aku Ya Kalau Misalnya Aku Mau Boros Tahan Tapi Aku Maksud Aku Tahan Tahan Kalau Aku Mau Jajan Makanan Karena Jujur Aku Dibandingin Beli Barang Tuh Aku Lebih Boros Ke Makanan Aku Tuh Nggak Bisa Nahan Kalau Mau Jajan Bukan Tahan Aku Beli Barang Karena Jujur Aku Jarang Beli Barang Guys Iya Nggak Sih Iya Sih Menurut aku Aku Jarang Tahu Beli Barang Kayak Aku Bisa Aku Bisa Iya Lihat Menurut aku Nggak Boros Boros Si orangnya Alhamdulillah Iya Guys Iya Kayak Si Gendis Si Gendis Ngajak aku Nonton Ikut Apa Gitu Waktu itu Terus Tiketnya Tuketnya Ya Normal Sih Harganya Cuma Aku Mendingan Makan Guys Sebenernya Dibanding Dibandingnya Gitu Aku Mendingan Makan Gitu Kan Seakhirnya Akhirnya Setelah Pokoknya Kita Udah Di Tempat Jewelry Nih Terus Udah Gini Harganya Segini Bu Kata Ininya Terus Aku Kaya Pasti Gak Boleh Nih Terus Sebenernya Gak Boleh Akhirnya Akhirnya Kita Tinggalin Konter Kita Mama Aku Laper Mama Aku Udah Udah Mama Udah Mama Nggak Bisa Mikir Mama Laper Terus Kayak Please Mau Beli Aku Udah Pakai Muka Memelas Kayak Terus Akhirnya Mama Aku Bilang Mama Aku Beli Ajo Kalau Mau Daripada Kepikiran Kayak Thank You Jadi Beli Jadi Aku Sekarang Kembaran Sama Gendis Sebenernya Kemarin Banyak Warnanya Cuma Nanti Aku Belinya Kalo Gak Bareng Mama Soalnya Kan Sekali Udah Dibolehin Beli Berarti Kalo Besok Besok Beli Lagi Boleh Tapi Sendiri Yang Penting Mama Aku Udah Approve Dengan Barang Gelang Ini Berarti Dia Udah Merasa Gelang Ini Cocok Dengan Aku Gitu Kan Yaudah Berarti Kalo Beli Dengan Warna Yang Lain Boleh Boleh Kan Pake Uang Setiri Gitu Lanjut Itu Bukan A day In My Life Berarti Itu Ngeceritain Yang Kemarin Halo Mas Madong Ada Aku Ini Grisel Kamu Ngeliatin Penonton Lain Gimana Coba Ini Kemadenya Aja Kal Terus Nawanta Ya Hari Ini Aku Malah Flashback Tadi Ceritanya Jadi Pokoknya Hari Ini Jadi Aku Makan Makan Bareng Mama Terus Aku Nonton Kalian Tau Kalian Tau Kan Kalian Tau Nggak Film Alien Alien Ada Scene Yang Menjijikan Banget Aku Tanya Aku Nonton Sampai Oke Gitu Daging Terus Itu Filmnya Rate 13 Tahun Menurut Aku Itu Nggak 15 Tahun Boleh 13 Tahun Kayak Itu Bukan Alien Versus Predator Alien 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 Sih Alien Romulus Romulus Bagus Sih Filmnya Menurut Aku Iya Bagus Filmnya Romulus Menurut Aku Bagus Tapi Aku Nggak Suka Ending Guys Aku Nggak Suka Film Dengan Open Ending Menurut Aku Sih Itu Menurut 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 Sih Kayak Siso Paling Tau Kalau Menurut Aku Kayaknya Nanti Filmnya Bakal Jadi Sequel Sequel Gitu Tapi Kenapa Aku Nggak Suka Film Yang Open Ending Itu Karena Kalau Open Ending Oke Akan Ada Dua Kemungkinan Satu Emang Udah Dia akan Stop Kayak Gitu Dan Open Ending Terserah Untuk Orang Lain Imajinasikan Sendiri Dan Yang Nah Biasanya Film Kedua Itu Nggak Sebagus Film Pertama Enggak Ada Juga Yang Filmnya Yang Kedua Bagus Juga Cuma Nunggunya Lama Saya Mau Yang Cepet Aku Nggak Suka Guys Open Ending Open Ending Itu Kayak Kehidupan Kita Gitu Oke Kita Sudah Melakukan Kegiatan Kita Hari Ini Kita Nggak Tahu Apa Yang Menunggu Kita Di Hari Esok Kayak Please Cukup Hidup Kita Aja Yang Open Ending Film Harus Happy Ending Sat Ending Aku Mendingan Nonton Film Dengan Sat Ending Dengan Bad Ending Daripada Open Ending Itu Nyambung Alien 1 Romulus Alien 2 Oke Pak Abis itu Aku Nanti Nonton Ya Makasih Ya Ingetin Alien 1 Romulus Alien 2 Oke Terima Kasih Ya Bener Nggak Nih Apa Nih Ada Gen 13 Gen 13 C Udah Beli Baju Barka Yang O Belum Belum C I Cel Jelasin Tentang Gen 13 Dong Kalau Mau Dijelasin Gen 13 Kayak Gimana Nggak Tahu Soalnya Belum Kelihatan Kayak Gimana Gen 13 Belum Ada Wujudnya Perwujudannya Tapi Mungkin Maksudnya Kamu Jelasin Kali Ya Ininya Kayak Gimana Audisinya Kayak Gimana Gitu Masuk Eh Masuk Maksudnya Ikuzu Aku Mau Daftar Kamu Lanang Mas Aku 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 Gambarin Kayak Cel Tapi Bingung Kasih Kemana Kamu Post Di Twitter Aje Juga Boleh Kok Nggak Usah Dikasih Juga Nggak Apa Apa Aku Pasti Lihat Kok Makasih Ya Udah Gambarin Aku Aku Mau Daftar Gen 13 Boleh Cobain Saja Dulu Kalau Nggak Dicoba Kan Nggak Tau Thank Thank For The Disc Coba Udah Makan Belum Udah Doong Thank You Thank You Udah Guys Nggak Usah Banyak Banyak Guys Gift Guys Ini Aja Guys Nabung Guys Nabung Cow Boleh Daftar Nggak Nggak Ani Pertanyaan Bagus Nih Eh Sabar Atuh Eh Bukan Pertanyaan Deh Si Kocak Open Staff Jot Nabung Dimana Kak Nabung Di The Gris Tuh Udah Ngetuk Chips Belum Belum Aku Belum Ngetuk Ngetuk Iya Hashtag Gris Nabung Nabung Disini Kalau Nggak J-Trust Bank Boleh Mau Daftar Tapi Berhijab Agak Sulit Sih Terserah Pada Akhirnya Pilih Apa Pilihannya Ada di Tangan Kamu Nunggu Gen 14 Semangat Tungguin Setahun Lagi Jawab SSK Harapannya Nggak Ngomongnya Namanya Nggak Bener Harapannya Terbaik Aja Kita Tetep Usaha Aku Tetep Mau Usaha Dulu Biar Bisa Sen Batsu Pokoknya Kita Usaha Aja Dulu Nanti Kayak Gimana Kedepannya Yang penting Sudah Berusaha Berusaha Sekuat Tenaga Amin Doain Aja Amin Semangat Kalian juga Semangat Makasih Amin Nenek Nenek Aku mau Daftar Kamu Nenek Kamu Disuruh Lompat Lompat Nanti 13 Kamu Udah Daftar Semangat Good luck Godspeed Amin Amin Encok Iya Kasian Nenek Nenek Encok Makanya Guse Gapapa Aku Aku Tidak Ini ya Tidak Memaksakan Kalian Untuk Givian Juga Gincana I treat you guys All the same Okay Ceritain Zaman Audisi Kalian 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 Tau Gak Sih Aku Zaman Aku Audisi Aku Sempet Dimarahin Tau Sama Kakak Jot Gara Gara Aku Sesotoy Oh Ini yang Kasih Kasih Ini Mama Makasih Ya Moms Gincana Mom I See you I See you Jadi gini Guys Ceritanya Aku Bisa dimarahin Gira Gira Gini Enggak Sebenernya Bukan Aku Yang Dimarahin Soalnya Jadi gini Waktu audisi Audisi yang pertama Audisi yang pertama Banget Aku tuh Gak banyak Ngobrol Tapi audisi yang kedua Audisi yang kedua Itu Aku udah mulai Banyak ngobrol Banyak mau kenalan Sama Temen-temen Yang lain Jadi Karena aku Mikirnya Kan gini ya Kalian Kayak Bayangin Kita dikumpulkan Satu ruangan Kita duduk Kita dikasih Kursi Kita dikasih Bangku Kursi Tapi Kayak Kursi ke sekolah Kursinya dimadip Ke satu arah Gitu Jadi kita Kalau misalnya Mau ngobrol Sama orang Yang di depan kita Maksudnya Kalau kita duduk Di depan Kita mau ngobrol Sama orang yang di belakang Agak ribet Kan Kayak Duh canggel Eih Gitu nya Kayak Ih Ribet Ah gitu kan So Aku kayak Aku kan Aku kan perhatian ya Sama temen-temen aku Aku kasihan Kalau misalnya Mereka naik Pain Back pain Gitu Jadi aku kayak Bikirnya kayak Gimana Kalau misalnya Kita bikin Melingkar aja Kursinya Jadi kita ngobrolnya Enak Terus kita akhirnya Berisik Karena kita ngobrol kan Karena Iya Iya lah Orang posisinya Udah Gitu ya Akhirnya kita ngobrol Terus karena kita berisik Iya makanya So ngide Gitu kan Kita ngobrol Aku Ngobrol Tapi Sampai sekarang Kayaknya Kakak JOT Gatau deh Itu yang aku bikin Usul Disuruh bikin Meringkar So tiba-tiba gini Kalian jangan berisik Kalian tuh Kalau mau jadi Idol tuh harus Tau Attitude juga Jangan berisik-berisik Ini tuh tempat audisi Bukan tempat Kalian bermain Cenah gitu Jujur aku Jujur aku kayak Merasa bersalah Gitu kan Karena aku yang ide Tapi yang kena kan Barang-barang Kayak Oh no I'm so sorry guys I'm so sorry guys But I have to Pull me first Gitu kan Karena Mau audisi gitu kan Harus Jaim juga Gitu kan Aduh Kalau misalnya Aku yang bilang Ya kak Maaf ya kak Aku yang ide Kan gak lucu Kayak Nanti penilaiannya Aku berkurang Aku menurutnya kayak gitu Kayak Ya udah deh Ya kak Maaf kak Akhirnya kita semua gitu Tapi aku gak yang kayak Semoga sih Kakaknya gak sadar ya Itu yang bikin ide Pertama tuh aku Gitu lah ya Gitu waktu aku audisi Tapi alhamdulillah ya Tetep keterima kok Berarti Kalau misalnya Kakaknya tau juga Itu yang ide aku Berarti Nilai aku udah Lumayan tinggi kali ya Jadi kalau berkurang Masih tetep lolos Gitu ya Alhamdulillah Alhamdulillah Iya Benar Kalau gak keterima Gimana aku Gak kenal sama kalian Alhamdulillah Jadi menurut aku Nanti kalian Tips and tricksnya Pas audisi Kalian boleh Bersosialisasi Tapi jangan song ide aja Cukup aku Ambil pelajaran dari aku Iya kan Point plus inisiatif kan Inisiatif banget Daripada mereka Make pain Back pain Kurang Kurang Act of service Apa gitu aku Huh Umurnya berapa Aku sekarang Umurnya berapa Aku umurnya sekarang 18 Sudah nemu Kakak JOT Yang telfonnya Kamu reject Aku gak pernah Nge-reject Kakak JOT deh Oh gak pernah Kwek-kwek Ih apa Kwek-kwek-kwek Tua amat Oke Berapa kamu Nine years old ya Kamu seven years old ya Ini siapa yang kasih aku beruang Makasih ya papa Kencana Gak usah Gak usah Ini Don't splurge Oke Don't splurge Mendingan Di green nabung aja Semangatnya dong Aku Jian Semangat ya Ya pokoknya SR bareng Gracie Susah guys SR nya Mungkin dia juga Ingin Ngobrol Apa Nanti aku mau ngobrol Apa Ya udah Aku tau kok Keren pasti bingung ya Menonton showroom yang mana Susah guys Kalo dibarengin Kan aku juga Ingin menyampaikan Apa yang ingin Aku sampaikan ya Di showroom ini ya Nanti Beda Ngobrolnya Oke Apa sih Ya pokoknya Nanti pas audisi Kalian juga Aku juga sempet Repost Yang IDN Yang gimana Masih ada coinnya Yaudah Abisin Yaudah Bener banget Jangan abisin Ke yang lain ya Tenggil Mulut Ya pokoknya Kalo audisi Tetep Ini aja Maksudnya Sebenernya Basic attitude Si Pasti Yang dinilai Juga Dari kakak-kakak JOT nya Juga Ya 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 Gak ribet-ribet Si Sebenernya Kalo misalnya Kalian udah tau Basicnya Gitu Kalian pasti Kauasa aja ya Mama ini Bagaimana nih Papanya nih Gak apa deh Yang penting Mama gak kemana-mana Mama gak boleh Yang lain ya Yang penting Etikanya Dasar lah Kalian tau lah As a human being Kita juga pasti tau Misalnya dasar-dasar yang Boundariesnya kan Kick aja Kick Ya udah Gak apa-apa Kalo kecici Misalnya kayak Basic Misalnya kalian udah tau lah Boundariesnya juga Setiap orang Misalnya kayak Di sekolah juga pasti Udah diajarin Kayak Salam Sapa Senyum 3S Salam Sapa Senyum Sebenernya Sesimple itu Tapi Efeknya tuh Sebesar itu loh Maksudnya Dengan kalian tau Basic 3S Itu Itu sebenernya Menurut aku Pasti udah jadi Poin plus juga Buat kalian Buat adek-adek Iya sekarang Aku udah bisa Mengelir adek-adek Karena nanti pasti Yang masuk gen 13 Gak ada gak sih Yang di atas aku Umurnya Iya gak sih Pengen ikut juga Tapi 5 kata ajaib Ya apa aja sih Salam Sopan Santun juga Iya bener Mau Mau audisi Tapi gak Gak jago dance Gak apa-apa guys Gak apa-apa Kalian cobain aja Dulu audisi Kalo kalian Emang Nanti Daripada kalian penasaran Udah Senyum Tadi Udah Orang tadi Senyum Emang tadi aku Belum sebutin Senyum Atau guys Sampai 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 Sabar Ya Sampai Sabar Apa tuh Insecure Apa Tadi itu, tunggu dong, sabar dong Satu-satu, ini masalahnya otak Aku coba bisa satu doang nih isinya nih Bentar Tapi gak bisa, gak jago di sini Kalian cobain aja dulu Pasti kalian juga penasaran Kalau daripada penasaran Terus nanti Kesempatannya semakin menipis Seperti lagu Jackety Yang baru dirilis ini Chance No Junban Saatnya kesempatan Ya, mumpung kesempatan kamu Mungkin misalnya kamu sekarang umurnya 16 tahun Kalau misalnya kamu ngelewatin tahun ini Besok kamu 17 tahun 17 tahun, maksudnya Peluang kamu untuk ikutan lagi Itu cuma sekali doang Karena jujur, aku juga waktu Masuk Jackety itu Kemarin aku waktu itu masih 16 tahun juga kan Awalnya aku juga ditahan-tahan Sama mama aku Jangan tahun ini dulu Tahun depan aja Karena Belum Menurut mama aku tuh Persiapan masih kurang Padahal aku udah persiapan tuh Maksudnya udah Mempelajari Jackety itu udah setahun kan Karena aku waktu itu Masih ngeliatin Udah ngeliatin dari Udah ngikutin dari kakak Gen 10 juga Waktu itu Terus Menurut mama aku Waktunya masih kurang Kalau misalnya aku masuk sekarang Ya waktu aku umur 16 tahun Tapi aku bilang ke mama aku Kalau misalnya aku gak audisi sekarang Nanti tahun depan aku udah 17 tahun Kalau aku 17 tahun Kalau misalnya aku gak Gak jadi Apa maksudnya aku gak dapet kesempatan di tahun itu Tahun depannya aku udah 18 tahun Itu udah terakhir aku Aku belum tentu aku bisa masuk lagi Apa gimana Karena kan maksimalnya 18 tahun kan Aku kayak Udah lah coba aja dulu Gak ada salahnya untuk coba gitu kan Daripada Ya daripada penasaran kan coba sih Maksudnya kan rezeki orang kita gak tau kan Kayak gimana Maksudnya rezeki kita sendiri kita gak tau Bakal kayak gimana Jadi kayak cobain aja dulu Yang penting pede aja dulu Sumpah yang penting pede aja dulu Guys Aku tuh dari dulu pengecet aku kayak gitu Iya sih Tapi Maksudnya Aku gak pede nih Dulu juga aku gak pede Sebelum aku yang pede sekarang Nih aku dulu sempet banget gak pede Aku dulu Aku tuh dulu saking gak pedenya Aku gak punya temen Aku gak bisa ngobrol Aku tuh bener-bener yang kayak Kanan-kiri Kayak diem-diem Gak ada temen Kayak gitu-gitu Akhirnya mama aku Masukin aku ke modeling Ya jadi Jadinya sekarang kayak begini deh Jadinya Too TFI ya Too much information Jadi Bawel deh sekarang Dulu kalo dibilang aku dulu Pede banget apa enggak Enggak juga guys Aku dulu pendiem Intropert Intropert lah Bahasanya Ya sekarang 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 Ya Kalo Ngobrol berani Ya walaupun sekarang juga Kadang Kalian gini gak sih Kalo misalnya ada Kalo aku ya Aku misalnya lagi main Mainan Main nih di halaman Di halaman rumah Terus Tiba-tiba ada nih Di Aku kan Rumahnya di komplek gitu Jadi kayak Sunyi Jadi kalo orang lewat Kalo gak ada motor Atau gak mobil Mau lewat Kedengeran nih Kedengeran suaranya Aku tuh kalo misalnya lagi main di halaman Kedenger Ada orang jalan kakinin Misalnya Aku ngibrit guys Masuk ke dalam rumah Kayak Udah lewat belum? Kalo orangnya udah lewat Aku baru keluar lagi Padahal orangnya juga Gak peduli gitu ya Maksudnya bukan orangnya Gak mau ngeliatin rumah Orang lain juga Cuma Gak tau sih Takut aja Gak tau takutnya kenapa Gak Gak tau takut apa Tapi yaudah Kayak kalo misalnya Udah ada orang Aku Tiba-tiba ngibrit Gak tau ketakutan kenapa Ya guys Eh Lebih baik nolab guys Ingat gak Jaman-jaman Covid-19 Dude I'm a survivor Dude Aku gak pernah Aku gak Guys Waktu mungkin kalian Pernah merasakan Masa-masa Beratnya Virus-virus Corona Alhamdulillah Aku gak pernah Kena virus Corona Itulah Itu membuktikan Seberapa nolabnya Dan anak rumahannya Aku gitu ya Gitu guys Gak pernah Aku gak pernah Keluar rumah Ketemu temen aja Ja Gak Gak pernah sih Bener-bener gak pernah Paling Pernah sih Beberapa kali Bisa dihitung jari Tapi itu Mainnya ke rumah temenku Saran makanan jam Segini Satya padang Enak tuh Satya padang Alhamdulillah guys Tapi dengan Kenolepan aku itu Akhirnya aku gak kena Coronavirus Coronavirus Udah minta video Wall climbing Belum dikirim-kirim Mama dia Nanti tanya Spill boneka Yang dia belakang Ngeliat aku ngomong aja Dengerin aku ngomong aja Sekarang masih Nolab Udah banyak kegiatan Nih Nih Kegiatan aku ada di buku ini Aku gak tau sih Kenapa aku bangga banget Dengan buku ini Ini buku jadwal aku guys By the way By the way By the way Aku gak tau ya Tapi kan sebenernya Dengan aku menggunakan buku ini Ketahuan banget ya Aku ganteng ya Perasaan ada apa aja Top secret Ya pokoknya Aku pake buku gara-gara Ya aku gak bisa pake notes Di handphone Gak ngerti aku Iya lah yaudah lah Bilang aku Gaptek Gak peduli Aku ngerasa Lebih estetik aja gak sih Di buku Aku ngerasa kayak Gila Aku kayak Aku bikin Aku bikin jadwal aja Aku ngerasa kayak Aku udah journaling Sepuluh halaman Kayak Oh my god Iyi rajin banget Aku ngerasa lebih Aku ngerasa lebih bahagia aja Kalo misalkan aku tulis Sepemikiran cuy Iya kan Aku ngerasa kayak Romanticizing banget Kalo misalnya Nulis tangan Di buku Terus harus Yang Biasa aja Yang Yang Ini Yang simple Aku sukanya yang simple Itu Suka aku Aku tulis jadwal apa Tanggal-tanggalnya Enggak sih Enggak sih Enggak sih Aku gak gambar-gambar sih Kayak bener-bener jadwal doang Ini sebenernya harusnya Amat Enggak Enggak mau ngasih liat Memperbagus tulisan juga Iya kan Jarang nulis Jadi kayak Yaudah Biar jadwal Eh biar Biar tulisannya masih tetap bagus Aku nulis terus Gitu Gitu Jadi zombie Rasanya Keren banget kan Zombinya Tim apa ya Pokoknya Nanti kalian semangat ya Yang mau Audisi Generasi 13 Baca-baca aja Itu yang di Ini Yang ada Di Aku repost Yang dari IDN Itu jawabannya Emang dari aku juga sih Kalian tuh yang penting Interview Dan yang tahun ini Katanya ada Karantinanya Ada masa karantinanya juga kan Semangat ya Pokoknya Menurut aku Be who you are Be yourself Itu aja sih Maksudnya Dan Bersihkan hati Yang kayak gitu-gitu Susah Coba aja dulu Kalo misalnya Kamu udah Menyai Dari sekarang Apalagi nanti Kalo udah mau masuk Kalo udah jadi Membernya Akan banyak Rintangan yang lebih Besar lagi Daripada sekarang Makasih Thanks info Jangan menyerah dulu guys Apa Apa The problem Is what A problem Is a chance For you To do best A problem Is a chance For you To do best Oh yeah guys Ih Aku pake Kuota ya Nggak Ih nge-lag Ih nge-lag Emang banget ya Nge-lag Jangan Di SSU Kurang ajar Guys Ya bener Makasih ya Udah diingetin Ya bentar lagi Paling Commute Kalo enggak Kematiin dulu Nanti Iya Live Nanti aku Nyalain lagi Ya nanti Jam 10 Nanti Agak Mati Lagi Dulu Bentar ya Bentar doang kok Insya Allah Iya dong Aku pake Telkomsel Emang Nggak mau Kalian Lihat Muka aku Di Aplikasi Telkomsel Kalian Jam 10 Ada apa Ada time limit Guys Namanya Mau Dibeliin Pake Ice Marketing Marketing Apa Promosi Promosi Apa Oh Iya Emang Jujur Aku mau pake Telkomsel Emang Bener Aku mau pake Telkomsel Nggak bohong Tutor Geri Nabung Degris Tolong ya Kakak admin Tolong dibantu ya Ayo Jan Kapan Ngopi kita Siapa Jan Kalo main laptop Enaknya Pake laptop apa Axio Durable Banget Sih Di tempat Biasa Hah Oh kalian Wah Kurang Bisa 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 Private Message Tempat Tempat biasa Tempat biasa Datengin Guys Bilang Eh kan Aku juga Diajak Gitu Aku kan Juga Diajak Di Ini Datengin Ketempat Biasa Cenah Cenah Mah Iya Bener Nyemilnya Pake Japota Japotanya Harus yang nipis Nipis Pedas Suka My favorite Is nipis Pedas Tapi nipis Pedas Susah Banget Dideput Sih Jarang Jadinya Tadi aku Baru Ambil Japota Dari Kantor Tapi Rasa Barbecue Aku Maksudnya Nipis Pedas Nggak Boleh Katanya Nggak Diambil Nipis Pedas Karena Katanya Mau Dipake Buat Konten Aku Juga Pake Buat Promosi Kok Nipis Pedas Enak Banget Tengo Juga Boleh Kalian Lebih Aku Suka Tengo Yang Milk Vanila Nipis Pedas Emang Ada 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 Hari Kamu Teng Dari Mana Aja Bentar Lagi Kemud Ya Iya Bentar Lagi Bentar Bentar Aja Nggak Apa Tuh Udah Ada Five Minutes Remaining Until Downtime Udah Ada Ini Apa Namanya Notifikasinya Aja Aku Suka Bubur Ayam Tidur 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 Jadi Nanti Generasi 13 Ingat Ingat Kata-kata Om Bopros Ya Ingat Kata-kata Om Bopros Pokoknya Ada Di Riposan Aku Riposan TikTok Aku Dicek Juga TikTok Itu Kata-kata Bopros Sangat Memotivasi Bopros Iya Tapi Dia Sangat Inspirational Kata-katanya Quotes of the day Eh Tunggu juga Nanti aku ada Quotes of the day Di Erigo Nanti Kapan sih Releasenya Min Minggu Ayo dong Aku kan Mau Mau Sombong Tinggal Lagi Iya Makasih Masih dukung Barsa Masih Do Cel Kamu Diajak Main Sama Tempris Iya Tau Aku Tadi Chattingan Juga Sama Kak Friska Kak Friska Nanyain Cel Kamu Bisa Nggak Mau Hari ini Ada Kegiatan Nggak Dia Belang Gitu Ada Aku Kegiatan Sampai Siang Gitu Tapi Tempatnya Itu Obeda Arah Sama Kak Friska Jadi Nggak Sempet Ketemuan Hari ini Mungkin Belum Jodoh Kali Nanti Nanti Kan masih Boong Nggak Ngapain Ngeboong Kurang Keren Aku Kalau Ngeboong Gimana Ya Uff Aku Aku punya Singa Ngeboong Baru Ngeboong Keren Ngeboong Begini Nggak Nggak Bagus Nggak Keren Gitu Ngebo Ngeboong Gitu Ngeboong 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 sama Kak Friska tapi aku waktu itu cuman nyapa-nyapaan doang kayak Halo Kampris waktu itu juga enggak aku bingung mau manggilnya Kampris apakah Friska karena kalau Kampris takutnya kayak ih sokap banget deh takutnya gitu kan kayak ih ih apa sih Kampris-kampris kamu deket sama aku aku ketak-ketak kayak gitu kayak jadi aku belaknya Halo Kak Friska waktu yang tersisa tinggal di satu Halo Halo hai 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 Halo Hai SSS emang orang kalau hatinya udah bu udah jelek emang emang ih parah banget dah kalian dah udahlah kita n aja dulu live hari ini ya Emang nih kacau banget nih kalian enggak demen banget pengen aku cakep ya Hai giran jelek SSS yang bagus dong comel sangat ngelaki enak aja kamu udah klik Hai leka enggak enggak ngelak Hai namanya screen time oke oke aku baca dari nomor 30 ya Hai nomor 30 ada kaduizainul Hai Fikriyah makasih ya kak nomor 29 ada kak-kak-kak-kak Wort 100k apa itu makasih ya kak nomor 28 ada kak Akbar pambudi, terima kasih kak nomor 27 ada kak Kanzaulia terima kasih kak nomor 26 ada kak Firmanovian, terima kasih nomor 25 ada kak Andre BN terima kasih kak Andre BN sekarang nanti dong jadi BM nomor 24 ada kak Salman nari dulu dong kak bercanda ya kak ampun kak, maaf ya kak, bercanda doang kak nomor 23 ada kak Ivan makasih ya kak Ivan nomor 22 ada kak Alfian makasih ya kak Alfian nomor 21 ada kak Black makasih ya kak Black eh di Jackie juga ada tau yang namanya kak Black kalian tau gak? kalian tau deh yaudah deh nomor 20 ada kak Raven thank you kak Raven nomor 19 ada kak Bintang aja oke bintang kejora dong biar biar bersinar nomor 18 ada kak Lehin 48 thank you ya kak nomor 17 ada kak Dwi Yoga thank you kak Dwi Yoga nomor 16 ada kak Komang Sekar thank you kak nomor 15 ada kak Al-Sagyap thank you kak thank you kak nomor 13 ada kak Yoga ada Maraputra kok kakak fans Arsenal iya aku OSI kelima wiii OSI kelima gak apa ganjil ganjil nomor ke 12 ada kak Ler Ler ada kak LHR ganti kak namanya kak THR kan lebih menyenangkan buat orang-orang iya gak sih ya makasih ya kak kasih oke nomor 11 ada kak Ica-Ica kangen kecil oke yaudah kangennya kecil ah gak besar kangennya caps lock makasih ya kak Ica-Ica inilah ini tetap tipe orang yang males ngetik guys namanya kan diulang dua kali ya tapi udah gak mau diga Ica-Ica kuadrat te nomor 10 ada Kak Fajar Teyeng makasih ya Kak Fajar Teyeng udah gak sih wakil bacanya maaf ya kak nomor 9 ada kak Tommy skip MNG ya ya gincana makasih ya kak nomor 8 ada kak Pades thank you kak Pades tungben ada apa oh iya oh iya ini ya top up ya biar bisa ngeliat ade-ade ya wah oke apa buat ngobrol oke nomor 7 ada ada kak kak RRRmn hmmm you can't see me what is Mama now nomor 6 ada kak Ojan Ojan Semangat SS kacau makasih ya kak juga semangat nomor 5 ada papa ada kemana kasih ya kak nomor empat ada kak Oden kak Oden pake G Oden makasih ya kak Oden kakak namanya Oden beneran kak penasaran aja sih nggak mau jawab ya kak ya ada deh kak nomor tiga ada Kak Arthur Morgan ikh keren banget deh pasti kamu ini ya kokasoid ya Hai ikhara Kak Kak keren banget namanya kasih ya Kak nomor dua ada kak Smartsoy tadaaa makasih ya nomor satu dimakan aja Odennya Icel boleh nanti aku makan Oden ya nomor satu ada Kak Rizky Wagyu abis ini Kak Rizky Wagyu mau bagi-bagi Wagyu guys jadi jangan kemana-mana dulu ya tetap di showroomnya Grisel tunggu aku showroom lagi ya guys tadaaa makasih selamat istirahat bye